Subdit 2 Harda atau Harta Benda di Treskrim Mumpolda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus mafia tanah dan kasus apartemen fiktif dengan keterangan pemalsuan surat atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan atau membantu melakukan tindak kejahatan. Untuk kasus mafia tanah, modus operandi yang dilakukan tersangka adalah pelaku menawar rumah yang hendak dijual oleh pemilik, kemudian membujuk sang pemilik untuk melakukan pengecekan ke pihak BPN. Kemudian pelaku menukarkan surat hak milik asli milik korban dengan surat hak milik palsu yang sudah dipersiapkan oleh kelompok pelaku. Selanjutnya, surat hak milik dibalik nama atas nama pelaku dan diagunkan ke founder. Ditafsir, kerugian korban mencapai 24 miliar rupiah. Sedangkan untuk kasus apartemen fiktif, modus yang dilakukan oleh tersangka adalah dengan menawarkan unit apartemen yang akan dijualnya dengan menggunakan brosur dan memberikan bonus yang besar. Sehingga para korban yang berjumlah 455 orang ini tertarik untuk membeli dan membayar sejumlah uang muka. Dan ada beberapa korban juga yang telah membayar lunas, namun apartemen yang dijanjikan tak juga dibangun. Akibatnya para korban mengalami kerugian total sebesar 30 miliar rupiah. Selain mengamankan beberapa tersangka, petugas juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa beberapa sertifikat hak milik palsu, 1 unit laptop, 7 buah buku rekening tabungan, 25 lembar kertas kosong, kuitansi dan bukti transfer pembayaran DP dan angsuran para korban, maket miniatur apartemen, serta banner pemasaran apartemen. Terkait dengan kelompok-kelompok mafia tanah dengan modus-modus peperaninya. Kenapa ini perlu kita sampaikan kepada rekan-rekan sekalian? Yang pertama tentunya agar tidak menimbulkan korban-korban baru dan masyarakat tahu betul bagaimana kelompok-kelompok ini melakukan kegiatan-kegiatannya. Kemudian yang kedua, kalau ada masyarakat yang memang juga dirubikan yang kita belum tahu dan tahu ada kelompok ini, nanti bisa melapor ke Kolda Metro Jaya tentunya. Tips kepada masyarakat apabila akan melaksanakan jual-beli properti agar terhindar dari kelompok mafia properti atau mafia tanah. Yang pertama adalah kenali identitas daripada calon pembeli maupun juga calon penjual dan obyek yang akan diperjual-belikan. Dengan melihat yang pertama adalah untuk calon pembeli harus memiliki KTP dan kartu keluarga. Kemudian yang kedua untuk calon penjual harus juga memiliki KTP, kartu keluarga, surat persetujuan istri atau suami, kemudian bukti pembayaran PBB, sertifikat asli, dan surat lain pendukungnya yang menjelaskan asal-usul perolehannya. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.